suami saya, saya goda kontekstual ini saya goda setiap habis wudhu suami saya goda dengan saya sentuh kulitnya setelah nyoba menyentuh kok kenapa suami gak tertarik meneruskan itu pasti sebab sebab waktu sholat, waktu untuk mengerjakan sholat, saya sengaja mengguna suami karena berpendapat bahwa menyentuh itu adalah menyentuh kulit, hanya menyentuh kulit adalah batal wudhu makanya beberapa kali saya goda kalau nanti pertanyaan dilanjutkan ibu dari IKI ikatan keluarga ibu-ibu UII IKI UII silahkan ibu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan kami dari anggota IKI UII istri dari Bapak Muntoha dosen fakultas hukum UII maaf tadi diminta oleh Mbaknya untuk memperkenalkan diri ya mengguna Bumutohan ya kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. M. Khurai Sihab dan IKI Haji Ahmad Bahadudin Nur Saliu tadi sudah disampaikan banyak-banyak tentang tafsir yang tadi menyinggung tentang pernikahan kemudian tentang Anissa tentang perempuan dan sebagainya kemudian saya ingat pada suatu saat saya berdebat dengan suami saya saya pernah berdebat dengan suami saya mengenai ayat yang berbunyi yaitu surat Anissa ayat 34 43 maaf yang berbunyi saya penggal ayatnya A'udzubillah imina syaiton irrojim bismillahirrohmanirrohim wa in kuntum mardu ala safarin auja'a ahadum minkum minal gho iti awla mastumun nisa falam tajidu ma anfat fatayammammu su'itan tayibau famzahu biwujuhikum wa'idikum inna allaha kana ghofur wafu 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 roh yang jadi pertanyaan adalah ya ya sampai hampir berdengkar karena ayat tentang ayat yang berbunyi awla mastumun nisa oke awla mastumun nisa disini kami teringat dulu waktu masih kuliah di IIN pelajaran usul fikih yang mana dosen saya almanfum beliau sudah Pak Nur Madawang beliau menerangkan tentang arti dari awla mastumun nisa dimana beliau sebenarnya tidak bisa memberikan jawaban yang pasti hanya beliau menyampaikan perbedaan pendapat dari kata awla mastumun nisa yaitu ada dua madhat yang satunya berpendapat bahwa awla mastumun nisa itu artinya adalah menyentuh dan madhat yang satunya saya lupa itu maknanya adalah berhubungan suami istri nah pada suatu saat saya berdebat dengan suami yang mana untuk memastikan sebenarnya makna dari awla mastumun nisa itu apa kemudian suami saya bersikuku bahwa awla mastumun nisa makna dari menyentuh itu adalah menyentuh kulit kemudian saya bersikuku bahwa makna dari awla mastumun nisa itu adalah perhubungan nah setelah hari berikutnya suami saya saya goda kontekstual saya goda setiap habis wudhu suami saya goda dengan saya sentuh kulitnya kemudian suami saya mengulangi untuk wudhu kembali kemudian berikutnya sudah wudhu saya sentuh lagi atau kan pendapatnya batal karena awla mastumun nisa tadi pendapatnya adalah menyentuh kulit batal jadi beberapa kali saya sudah suami saya setelah wudhu saya sentuh kulitnya dan mengulangi wudhunya dan berikutnya karena saya masih waktu itu berpegang bahwa menyentuh itu adalah berhubungan suami istri nah yang jadi pertanyaan Prof yang kami hormati adalah makna tafsir daripada ayat awla mastumun nisa yang sebenarnya itu yang mana apakah sekedar menyentuh atau berhubungan suami istri demikian pertanyaan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sebelum menjawab monggo Pak Ketua Umum Yayasan Senior Roswarsana bergabung ya bukan baru hadir ya ya baik sambil menunggu beliau ya makanya ya 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 baik ibu bapak tampaknya dua penanya dulu yang pertama dari Pak Salahuddin terkait dengan lebih berani dan kontekstual kira-kira gitu dalam menafsirkan kemudian yang kedua monggo ini Pak Suwarsana Muhammad Ketua Umum Pengurus Senior Pak Rasjah ya kemudian yang kedua pertanyaan dari Bumbun Tuhan terkait dengan tafsir Allah Mas Tumun Nisa Mungkin yang pertama yang kedua Gus dulu yang kedua tidak dijawab juga ya kenapa bertengkar terus pertanyaan kedua kenapa hanya nyentuh saja tidak diteruskan tidak dikasih itu juga ya satu ya pertanyaannya kenapa bertengkar jadi bertengkar dalam arti bercanda tidak bertengkar yang serius dengan nafsu amarah tidak ini bertengkar dalam arti perdebatan memperdebatan tentang ayat yang berpunyai Allah Mastimunisa tadi Allah Mastimunisa setelah nyoba menyentuh kok kenapa suami tidak tertarik meneruskan itu pasti Pak itu pasti sebab di tinggal udu lagi sebab waktu sholat waktu untuk mengerjakan sholat saya sengaja menggoda suami karena berpendapat bahwa menyentuh itu ada menyentuh kulit hanya menyentuh kulit adalah batal udu makanya beberapa kali saya guna kalau nanti pertanyaan Gus Bahati lanjutkan menunggu waktu tidak begini ya ini tadi saya minta Pak Warsono ikut berdiri ini yang punya badan wakaf yang ketua begini yang jelas jangan memicu kata Pak Riktor dulu MZU dan Newcastle United sama apa Manchester United karena ini sudah jadi madhab identitas kalau yang seperti itu NO seperti ini Muhammadiyah kayak kunut lah kunut itu NO tidak kunut itu Muhammadiyah berarti Mam Shafi itu NO Abu Hanifah itu Muhammadiyah begini kita kan nekuni itu ya nekuni sekali saya bilang nekuni sekali bukan niat sombong supaya Anda tahu Riktor Milisa jadi Aritafsir itu tidak salah memang benar-benar Satuk Profesor Zeni maksudnya bukan dekat oh iya tadi karena saya sebenarnya sudah uslah yang Pak Kores tidak pernah setuju begini dalam kitab Ahkamul Quran yang ditulis Imam Behaki meriwayatkan makalah-makalah Imam Shafi'i beliau jelas ngintikan Lamisa dari Mula Masah Mula Masah itu nyentuh Naha Rasulullah Anbe'il Mula Masah ini saya cerita Imam Shafi'i dulu tidak cerita suami Anda tidak cerita Pak Muntah Anda Naha Rasulullah Anbe'il Mula Masah Nabi itu menyegah melarang jual beli yang hanya unsur disentuh kemudian itu mengganti kataluzum kali sudah disentuh berarti oke sehingga beliau yakin seyakin-yakinnya kalau Mula Masah menurusan Al-Jesu Bilyat memang menyentuh nah satu-satunya riwayat yang populer itu adalah Ibnu Abbas Ibnu Abbas mengartikan Awlamas Tumunisa itu Awjamak Tumunisa memang sampai hubungan suami istri berarti anda Ibnu Abbas suami anda Imam Shafi'i nah Kiai Jawa itu paling kinter ngerekayasa hukum Kiai-kiai NO itu kalau keseharian kalau tersentuh istrinya memang wudhu kalau banget-banget diteruskan cantik banget diteruskan siapa lagi ya Kiai NO kalau disentuh istrinya wudhu kalau cantik banget diteruskan tidak nyinder ini cerita saja pengalaman pengalaman Alhamdulillah berarti cantik banget nah tapi kan Madhab Shafi'i itu ada problem yaitu beliau meyakini dan hampir semua malamak meyakini kalau Tawaf itu harus suci dan kalau berdesaan di Ka'bah Zahmah itu kan pasti kesentuh perempuan nah di bab ini KBH-KBH memberi saran sudahlah di bab ini intikal madhab kamu kesentuh perempuan atau sebaliknya tidak batal tapi di kesihidupan sehari-hari memang perasaannya orang-orang Shafi'i sebenarnya itu orang Shafi'i bukan orang NO tapi sudah diambil alih NO sampai ketahuan Pak Kures kalau di kampung-kampung Anggara Saidina NO nggak Saidina ya Muhammadiyah padahal kita yang menekuni madhab tidak ada seperti itu ini Shafi'i ini Maliki tapi jangan juga nanti terus beralih ini madhabnya Pak Muntaha ini madhabnya istrinya malah ada pendiri madhab baru nanti dalam Islam ya jadi konflik Anda berdebat Anda bagus lah jadi kesannya UI itu dirumah pun ilmiah jangan sampai debat begini itu gaji kamu dui hanya sekian tuntut Pak Warsoro jangan gitu itu kan Anda ilmiah Alhamdulillah lah itu bagus ya teruskan saja debatnya ya jelas ya memang begitu riwayatnya begitu ya Anda nanti terserah kalau dalam ilmu tasawwub madhab itu gampang kamu yakin nggak ketemu Allah dengan pendapat itu madhab pun Al-Qawahabi kalau dalam ulama Al-Qawahabi ini pendapat saya yang sampai ketemu Allah itu saya siap makanya saya ini bukan sok-sokan ini mengatur di depan Pak Kuresa nggak mungkin saya itu jadi kaya besar itu susah susah dan sungkan karena terus dihormati di subyo-subyo jangan-jangan ini bagian duniawi sehingga saya kalau di rumah tanya istri saya keluarga saya kalau di rumah itu saya sering dengok kaya-kaya madhi ini kaya-kaya kampung ini sebagai kafaro saya jangan-jangan saya kenal rektor UI itu bangga kenal ketua badan wakaf bangga sehingga ini urusannya hanya bangga-bangganan keren-kerenan sampai segitu tradisi di keluarga saya ini karena ya memang itu tradisi dulu itu namanya Imam Syafi itu top terkenal tapi punya mitra debat itu namanya Saiban Ar-Roi itu penggembala kambing miskin suatu saat Imam Syafi izink ke Saiban Ar-Roi tanya menurut kamu zakat itu wajib pada siapa? kata Saiban Ar-Roi menurut kamu atau menurut saya? ya menurut kamu saya tanya kamu ya menurut kamu ala kulih honiin wa fakirin zakat itu wajib bagi orang kaya dan orang fakir loh kenapa? masa orang fakir sudah miskin wajib zakat memangnya orang fakir hartanya bersih semua enggak kan? saya memberi contoh itu nyaman saya utamanya menyinggung di kampung saya di kampung saya itu kan kalau ada acara misalnya haol atau pengajian atau apalah atau apalah nggak mungkin kan di UI kita contohkan acara apa gitu yang pakai hanya seronok kan nggak mungkin misalnya acara-acara apa itu orang yang hanya beli rafia ngerti itu sama rafial? apa bahasa bingknya rafia itu? sudah pokoknya rafial itu lapangan itu nggak jelas milik siapa yang pertama masang rafia itu yang paling berhak menerima apa? parkir dan akhirnya ya dapat uang coba itu atas nama fakir itu sah apa enggak? itu kalau atas nama orang fakir yang fakir enggak dia tok kalau atas nama tamaluk apa dia memiliki itu milik orang itu banyak tukang parkir yang di kampung saya terus tanya ya harus benar jenengan kita yang tukang parkir itu nanti trotowar juga gitu hanya modal rafia terus dia berhak artinya apa? riski orang miskin juga banyak yang masalah kalau nggak di zakati terus Imam Safi tertawa-tawa ya tertawa-tawa jadi madal bersama negara hanya mewajibkan zakat sama orang kaya karena itu yang harus dituntut kalau nggak zakat tapi orang miskin silahkan yang merasa riskinya juga macam-macam itu juga harus zakat karena zakat itu filosofinya itu kan tadhirul mal mensucikan harta dan kita tadi nggak ikut punya lapangan nggak ikut punya trotowar hanya modal rafia terus kita yang berhak orang lain nggak berhak padahal orang lain ini bisa lebih miskin ketimbang kita nah itu pentingnya debat itu lebih mutu timbang debatnya suami anda dan anda ini seba neroi tapi itu bagus itu kasih bonus warikator itu hebat itu di rumah masih debat itu hebat itu terima kasih terima kasih selamat menikmati